Halo sahabat, aku akan jalan 2 hari semalam dari Surabaya ke Pronojiwo. Ada 4 lokasi yang akan dituju. Yuk ikuti video ini. Terima kasih. Yang berlokasi di jalan tajang nomor 11 Dampit. Kedenya mungil, bersih dan tertata rapi. Karena aku bukan pengopi sejati, maka aku mencoba seperti kopi cappuccino. Oh, lega rasanya setelah nyeruput secangkir kopi. Ada yang spesial di sini. Sang pemilik, Mas Daniel, siap melayani pengopi dan menjamu sambil ngobrol bareng bercerita tentang selup-selup perkopian. Sahabat, jangan lupa mampir bila lewat Dampit. Selanjutnya, menuju ke Ampelgading dalam waktu tempuh hanya 1 jam. Kedua, kita menuju ke Air Terjun Ciblungan. Wow, indah sekali. Dan aku berpikir, begitu melimpahnya karuniamu. Keindahan persona air yang berjatuhan ini sangat luar biasa, sehingga momen yang paling berharga bisa menghilangkan kepenatan. Begitu pula dengan suara air terjun, memiliki kekuatan untuk menimbulkan inspirasi. Kemudian, menuju ke Ampelgading dalam waktu tempuh hanya 1 jam. Kemudian, lanjut ke Air Terjun Tumpak Sewu, waktu ditempuh hanya setengah jam saja. Tibalah di lokasi Air Terjun Tumpak Sewu. Karena kami sudah agak sore sampai di lokasi, maka hanya bisa melihat Air Terjun sebatas di Gardu Pandang. Untuk sampai areal ini, kami naik gojek dari areal parkir. Lumayanlah, meskipun hanya dapat pemandangan sekejap. Pemandangan tiba-tiba dihalangi kabut. Tapi dengan sekejap pula, kabut akan menghilang. Yang penting bisa berselfie ria. Setelah senja, kami bermalam di Kelambing Hostel, yang beralamat di Sidomukti. Esoknya, pagi-pagi menuju ke Lahar Semeru. Ditempuh hanya 1 jam. Keempat, tujuan terakhir di Lahar Dingin Semeru. Oh, Semeru, kadang muncul, kadang terdutup awan. Kusempatkan untuk selfie berdua. Ini adalah salah satu pemandangan sungai yang dialiri Lahar Semeru ketika Semeru meletus. Ternyata, aku baru tahu, di tempat inilah orang-orang pada menambang pasir. Aku pikir-pikir, harta karun juga ya. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Dan terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Bye-bye.